Intro Terima kasih telah menonton 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 Satu kisah yang diyakini dan dipercaya sebagai sebuah kepercayaan yang diakui oleh pemerintahan dari Kekaisaran. Dengan sesuai dengan rencana dari PIK 2, melecangkan untuk membangun kota Bagan di kawasan PIK 2, di mana di dalamnya juga akan ada patung Dewi Maju. Karena itu adalah kepercayaan lama yang juga dipegang oleh masyarakat di kota Bagan Siapi-Api, Riau, Indonesia. Mengingat ini adalah kelenteng pertama, tempat lahir Dewi Maju, kemudian juga kelenteng Dewi Maju yang pertama, kami ingin mohon saran dan juga advice dari Bapak, maka yang harus kami perbuat dengan kelenteng yang baru dan juga apakah ada harapan khusus dari Bapak tentang keberadaan kelenteng Dewi Maju. Kalau kita di tempat berkumpul di masyarakat, kita bisa berkumpul di masyarakat untuk berkumpul di masyarakat. Dan kita pilih masyarakat ke Indonesia dan berkumpul di masyarakat. Dari komunitas ini dapat berkumpul dan melakukan ceremoni bersama-sama untuk kembangunan Dewi Maju dan juga dalam kemudahan untuk berdoa kepada Dewi Maju. Dan juga kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini, atas penjelasan dan juga waktu dari Mr. Chan. Dan kami juga mau mengundang Mr. Chan dan juga pengelola dari kelenteng Dewi Maju yang ada di Mecho Island ini untuk hadir di Jakarta pada saat kami melaksanakan groundbreaking patung Dewi Maju di PIK 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian, kita telah berkunjung ke kelenteng Dewi Maju yang berada di Mecho Island ini. Kelenteng ini telah berusia lebih dari seribu tahun, dibangun sebagai peringatan atas kebaikan hati Dewi Maju yang semasa hidupnya selalu menolong dan berbuat baik kepada semua orang. Ajaran Dewi Maju menyebar ke seluruh dunia melalui jalan para pelaut, para pedagang dan juga para imigran yang berkembang ke seluruh dunia menceritakan bagaimana mereka berdoa kepada Dewi Maju sebelum melakukan perjalanan. Dan setelah mereka tiba di tempat tujuan, mereka menceritakan lagi betapa mereka dilibangi oleh Dewi Maju. Kebaikan yang dilakukan oleh Dewi Maju itu merupakan satu contoh baik bagi seluruh umat manusia, baik apapun, rahasia baik apapun, agamanya. Itu menjadi satu contoh bahwa satu kebaikan dapat diingat hingga ribuan tahun kemudian. Saat ini kami juga telah berterima kasih, kami telah diberikan kesempatan untuk interview dengan Mr. Chan dari pemurus guanteng Dewi Maju di Mecho Island. Beliau adalah Vice Director Marketing Division dan beliau juga berkenan untuk hadir nanti pada saat groundbreaking pembangunan konteng Dewi Maju di TIK 2 Indonesia. Mari kita sama-sama berharap bahwa kebaikan yang dicotohkan oleh Dewi Maju dapat juga membawa kebaikan bagi kita semua di dunia ini. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gerbang utama di mana bangunan ini merupakan kampung halaman Dewi Maju ribuan tahun yang lalu yang telah direnovasi sedemikian rupa untuk mengenang Dewi Maju. Di dalam terdapat relief, beberapa museum, dan bangunan-bangunan untuk mengenang dia. Mari kita lihat bersama. Nah inilah dia rumah Dewi Maju, rumah bergaya tradisional putian, Tiongkok dengan 5 kamar tidur dan 3 gerbang masuk. Rumah ini memiliki luas sekitar 669 meter. Rumah ini memiliki kamar tidur dan juga ruangan-ruangan seperti ruangan seni, ruangan bela diri yang menggambarkan. Kegiatan Dewi Maju selama hidupnya. Wah, lokasinya sangat indah sekali ya Bu Miranda. Saat ini kita sedang berada di Pulau Meco untuk berbincang mengenai Kota Bagan at Peak 2. Proyek yang paling viral nih dari Peak 2 ya. Nah, Pulau Meco ini sendiri kita tempuh tadi kurang lebih 3 jam dari Syamen dengan menggunakan jalan darat dan laut. Nah, Bu Miranda, ini untuk Syamen sendiri ada hubungan dengan Kota Bagan si api-api di Riau ya? Bisa dijelaskan? Betul. Pada saat kami ingin membangun Kota Bagan, kami juga melakukan banyak research. Dan dari sana salah satu yang kami ketahui adalah nenek moyang dari para penduduk Bagan itu awalnya datang dari Syamen. Oh, oke. Berlayar, kemudian tiba di Kota Bagan si api-api di Riau. Nah, dari situ juga lah hingga lahir tradisi bakar tongkang. Oke. Nah, tradisi bakar tongkang itu adalah ketika mereka sudah tiba, mereka mau memulai satu kehidupan yang baru. Mereka membakar kapal mereka agar tidak kembali lagi. Tidak bisa kemana-mana di situ. Tidak bisa kembali lagi. Harus berjuang dan berusaha di tempat yang baru. Bersukses di tempat baru. Betul sekali. Saat ini kita datang ke Meco Island, karena Meco ini juga ternyata adalah tempat kelahiran Dewi Matsu yang juga dipercaya sebagai Dewi Pelindung para pelaut. Orang-orang dari Syamen datang ke Bagan juga melalui laut dan mereka memuja Dewi Matsu. Kita berusaha mencari tahu mengenai kebudayaannya lebih jauh. Agar pada saat kita membangun Kota Bagan etik 2, tidak hanya melulu mengenai bangunan, tidak hanya bangunan yang mirip atau fasilitas yang sama, tapi nilai-nilai budaya dan asal-usul semua tetap tergambarkan dengan baik. Lalu sebenarnya lokasinya sendiri di mana nih? Untuk Kota Bagan etik 2 persisnya ada di mana sih, Pemiranda? Kota Bagan etik 2 itu menempati lokasi yang sangat baik, yang sangat strategis. Dia berdekatan dengan pelabuhan International Cruise Port yang ada di Long Island. Kemudian kira-kira hanya sekitar 250 meter dari jalan arteri pik 2, yaitu Jalan General Sudirman, dan juga sangat dekat ke airport melalui Interchange Pik 2. Kenapa mendekat dengan airport ini sangat penting? Jadi salah satu tujuan membangun Kota Bagan ini adalah memudahkan juga para warga Bagan yang tinggal di Jakarta untuk bisa tetap mengenang kehidupan masa lalu mereka di Bagan. Karena gini, untuk mencapai Kota Bagan itu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta, harus terbang dulu ke Pekan Baru, kemudian menempuh perjalanan darat lagi sekitar 4 sampai 6 jam. Tentu ini sangat menyulitkan bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, padahal kita tahu orang-orang berusia lanjut tentu juga ingin menengok kampung halaman, mencicipi kuliner kampung halaman. Oleh karena itu, dengan adanya Kota Bagan, Etik 2, itu tentu akan memudahkan mereka tidak perlu terbang terlalu jauh. Juga memudahkan para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang sudah lahir dan tinggal di Jakarta, untuk tetap tahu bagaimana sejarah dan budaya dari Kota Bagan. Jadi kalau kangen nggak perlu jauh-jauh lagi, cukup datang ke Kota Bagan, Etik 2 ya. Dan tadi kalau Bumi Randa bilang, ini dekat dengan rencana International Cruiseport, berarti dekat dengan pantai ya Bumi Randa ya? Dekat dengan pantai, betul. Dia akan sangat dekat dengan pantai, dekat dengan kawasan Long Island, kemudian juga dekat dengan lapangan golf 27 holes, Eco Park dan Rumah Millenial, serta Pantai Miami. Berarti benar-benar lokasinya mirip seperti di Kota Bagan si Api-Api Riau? Seperti Kota Bagan si Api-Api Riau. Oke. Lalu untuk fasilitas yang ada di Kota Bagan Etik 2 ini apa aja Bumi Randa? Jadi ada delapan bu fasilitas utama yang akan dihadirkan di Kota Bagan Etik 2 ini. Apa saja? Yang pertama tentunya fasilitas ibadah. Direncanakan akan hadir kelenteng Ingho King. Oke. Untuk memudahkan umat beribadah dan juga karena kelenteng ini memiliki sejarah yang panjang di Kota Bagan si Api-Api Riau. Kemudian yang kedua adalah patung Dewi Kwan Im dan patung Dewi Macu. Seperti yang ada di sini. Yang ketiga adalah food court time cake. Yang rencananya nantinya akan menghadirkan kuliner Nusantara dan khususnya tentu kuliner Bagan. Seperti karipeng, kemudian wantan mie, kue tiaw bagan. Wah asik nih Ibu ya. Nah yang keempat adalah Kelong, Kempung Seafood. Karena ini kan Kota Bagan ada di pesisir laut tentu sangat terkenal dengan seafoodnya. Nah yang kelima adalah fasilitas agrowisata. Di sini pengunjung bisa langsung memanen sayur-sayuran dan buah-buahan. Juga para orang tua bisa menikmati fasilitas untuk menanam, bercocok tanam. Itu juga sebagai rekreasi bagi orang tua. Yang keenam adalah fresh market atau pasar segar. Yang ketujuh juga tersedia taman yang luas dengan desain yang cantik dan dilengkapi dengan banyak bangku-bangku. Jadi para orang tua maupun warga penghuni juga bisa bersosialisasi di tempat ini. Wah ada kegiatan apa aja tuh bu, disana rencananya? Nah Kota Bagan ini dirancang sebagai kota yang sangat ramah orang tua. Karena itu juga sesuai dengan kebudayaan orang Bagan yang sangat respect. Anak sangat respect, menghormati kepada orang tua. Jadi dengan disiapkan banyak bangku, kemudian kegiatan untuk misalnya mau bermain catur, mau menari, berdansa, atau jogging, atau sekedar jalan pagi bersama teman sebaya, itu semua bisa dilakukan di taman ini. Menarik sekali ya bu ya? Betul. Dan saat ini yang sedang dalam pembicaraan serius adalah rencana untuk menghadirkan sekolah Wahidin di bagan PIK 2 ini. Sekolah tersebut merupakan satu sekolah yang sangat bersejarah dan terkenal di sana ya bu ya? Wah luar biasa ya ini. Kehadiran ke delapan fasilitas utama di Kota Bagan ini tentunya diharapkan bisa menunjang kenyamanan penghuni, juga meningkatkan nilai jual dari kawasan ini. Lalu kalau ibu bilang tadi menunjang fasilitas, sebenarnya produk apa sih ibu yang istimewa yang ditawarkan di Kota Bagan EPIK 2 ini? Oke, Agung Sedayu Group adalah developer yang telah membangun selama 53 tahun tentunya juga sudah banyak pengalaman. Dalam mempersiapkan Kota Bagan ini, developer menyiapkan dengan sangat serius dan penuh kesungguhan. Tadi sempat saya sebutkan tentang orang tua, bagaimana kawasan ini disiapkan untuk bisa ramah orang tua. Salah satunya adalah menghadirkan rumah tinggal dengan konsep semua rumah tinggal memiliki kamar tidur di bawah. Wah ini istimewa sih ibu ya, ada kamar di bawah ya, memudahkan orang tua tentunya. Jadi mereka tidak perlu naik tangga untuk tidur di lantai atas jika mereka memilih untuk tinggal bersama dengan anak dan cucu ataupun jika ingin tinggal sendiri. Lalu untuk spesifikasinya sendiri, ada yang spesial nggak nih dibandingkan dengan rumah lain yang dipasarkan? Oke, rumah-rumah di klaster kapitan di Kota Bagan EPIK 2 ini dipasarkan mulai dari ukuran 4, 6, dan 8 meter. Tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing calon pembeli. Nah selain kamar tidur di bagian bawah juga disediakan balkon yang luas saat ingin mengikmati matahari, bisa memanfaatkan balkon tersebut. Untuk setiap kamar mandi disediakan pegangan sehingga menghindarkan dari bahaya terpleset. Juga yang tadi sudah saya sebutkan, fatas-fatas seperti taman yang sangat bermanfaat bagi orang-orang tua. Jadi sangat mementingkan kenyamanan dan keamanan bagi orang tua ya Bu ya. Betul sekali. Nah tadi kan Ibu cerita mengenai hunian. Betul. Promonya dulu nih, seperti apa nih Bu kalau untuk hunian? Untuk hunian dapat dimiliki dengan harga mulai dari 2,8 miliar dan dapat dicicil selama 60 kali atau 5 tahun. Tanpa DP, bunga 0%. Nah tapi nih ya Bu ya, kan mungkin selain tinggal di sana, orang juga ingin berbisnis di sana. Apakah ada peluang bisnis untuk atau berusaha di Kampung Bagan Etik 2 ini? Ada dong. Nah saat ini justru saat yang paling tepat dan karena kami baru saja meluncurkan rukan yang terbaru. Yaitu rukan hadap fresh market. Rukan hadap fresh market. Wah ini pasti rame nih ya. Karena kan pasti banyak orang ngelulang setiap hari. Setiap hari orang pasti ke pasar. Pasti belanja. Jadi pasti melewati rukan yang tersedia di depannya. Nah rukan hadap fresh market ini terdiri dari 2 dan 3 lantai. Ditawarkan dengan harga mulai dari 5,5 miliar dan dapat dicicil juga selama 60 kali atau 5 tahun tanpa DP, tanpa bunga. Ini sama-sama tanpa DP dan tanpa bunga bisa dicicil selama 5 tahun ya. Sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Betul sekali. Yuk Bu kita lihat ya. Dari Mecho Island, dengan pemandangan yang menakjubkan serta udara seperti ini, kami telah mendengarkan banyak cerita sejarah dan kisah menarik mengenai Dewi Maju. Kami berharap hal yang sama juga akan terjadi di kota bagan Etik 2, di mana akan terdapat Maju Temple, patung Dewi Maju, patung Dewi Kwanin, dan juga kelenteng Ing Hokiok sebagai kelenteng tertua dari bagan si api-api yang berada di Riau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi marketing Galeri PIK 2 di 021-588-8000, serta ikuti terus perjalanan kami dan dapatkan update menarik lainnya melalui semua platform media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di kota bagan Etik 2, ingat selalu PIK 2. Dengan hadirnya kota bagan Etik 2, ini akan menjadi satu kebanggaan untuk semua orang bagan. Jadi, para perantau tidak perlu pulang lagi jauh-jauh ke bagan, karena fasilitas yang dihadirkan di PIK 2 ini sudah sangat lengkap. Jadilah bagian dari kota bagan Etik 2. Ingat selalu, PIK 2. Ingat selalu, PIK 2.